Ya, justru saya mau bertanya tuh ke Mas Patul, bagaimana caranya tuh IKN kembali ke Jakarta atau tetap di Jakarta? Sementara kan undang-undangnya kan sudah ada gitu, dan kita tahu bahwa proses perubahan undang-undang itu juga butuh kemudian dinamika politik juga di DPR. Ada delapan praksi yang setuju terhadap pemindahan IKN, dan artinya itu nggak gampang, tetapi kalau itu kemudian dilontarkan oleh Mas Anies dan juga PKS untuk menolak IKN, saya pikir untuk elektoral ya sasa saja, tetapi menurut saya perbincangan terkait IKN ini juga harus kemudian melihat juga kondisi koalisi Mas Anies itu sendiri. Ada PKB dan Nasdem di situ yang mengkonfirmasi bahwa akan tetap melanjutkan IKN. Kemudian yang kedua, permasalahan yang disampaikan oleh Mas Anies terkait pemerataan pembangunan, itu justru logikanya kebalik. Karena justru kontribusi pertumbuhan ekonomi selama ini terhadap negara, itu 15% dari Indonesia, hanya 15% dari Indonesia Timur, 85%nya ada di Jawa dan Sumatera. Sehingga perpindahan IKN ini kami melihat inilah kemudian merupakan transformasi pertumbuhan ekonomi, juga sebenarnya transformasi peradaban untuk Indonesia, menuju Indonesia Mas 2045. Nah, mengapa? Karena sebenarnya kalau alasannya dana IKN itu untuk membangun kota-kota, beberapa kota, kalau tidak salah 14 kota yang ingin dibangun, sebenarnya tanpa IKN pun kan pembangunan kota ini juga terus berjalan. Bahkan tiap tahun anggaran kota-kota besar itu juga meningkat, karena anggaran kota itu sebenarnya tergantung daripada pendapatan asli daerahnya, kemudian dana bagi hasilnya, dan juga transfer keuangan daerah melalui dana alokasi khusus, dana alokasi umum, kemudian Hiba dan lain-lain, itu juga terus meningkat tiap tahunnya bagi kota-kota besar itu. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami juga di Prabowo fokus untuk melanjutkan IKN juga, kemudian kita juga punya program untuk tetap membangun 10 kota yang ada di seluruh Indonesia. Baik, gimana Pak Fatul untuk menanggapi hal ini? Yang pertama tadi soal proses kebijakan, proses kebijakan itu hal yang alamiah, bahkan kalau bisa dibilang, salah satunya, ini lebih dari satu bahkan, Undang-Undang IKN ini sebelum menjadi RU IKN, ini salah satu produk kebijakan Jokowi yang pertama dia tidak pernah kampanyekan. Yang kedua, prosesnya pun juga sangat cepat, tidak melimatkan partifikasi publik yang cukup baik, dan itu diambil dalam proses yang terburu-buru. Padahal yang ingin dihasilkan adalah sebuah Undang-Undang yang sangat luar biasa, baik itu sangat fundamental karena membinakan Ibu Kota, yang kedua anggaran luar biasa besar. Dan ini makanya proses sebetulnya kita balik lagi, ini sebagai kritik dalam proses peraturan Perundang-Undangan kita, proses pembuatannya pun juga bermasalah. Sehingga ketika kita ingin merevisinya, ataupun juga ingin men-challenge bahwa nanti kita ke depan akan melakukan perubahan penting dalam aspek ini, itu tentu hal yang bisa argumentatif. Yang kedua, kalau aspek substansi misalnya, tadi dikatakan misalnya proses-proses perkotaan selama ini mungkin dianggap biasa-biasa saja, ya buktinya banyak sekali ketimpangan. Ketimpangan ini kan luar biasa di mana-mana, dan itu dibuktikan dengan hasil-hasil riset gitu. Bahkan kalau tidak perlu meriset pun, kita tinggal lihat saja di kota-kota besar yang ada di Indonesia, ataupun di kota-kota ya, di seluruh provinsi di Indonesia, kita bisa lihat bagaimana kondisi kota-kota tersebut. Apakah sudah setara dengan Jakarta misalnya? Apakah sudah setara dengan kota-kota yang ada di Jabotabek misalnya? Jauh. Misalnya contoh transportasi publiknya, airnya, dan sebagainya, ini luar biasa. Oleh karena itu, makanya kita harapkan ke depan, dalam konteks ini, karena ini adalah kebijakan yang luar biasa besar, pendanaan, dan sebagainya, kita harapkan justru yang ada adalah pemerataan. Jadi, Anda melihat bahwa saat pembuatan undang-undang tersebut juga tidak terbuka, sehingga ketika ingin direvisi bagi pesanan adanya? Kalau itu banyak sekali, makanya ini kan jadi kritik besar pemerintahan Jokowi ini kan luar biasa, apalagi setelah COVID ya, ketika meluarkan perpun nomor 1 2020, proses pembuatan RU segala macam itu luar biasa. Banyak permasalahan, baik itu RUKN, RU Cipta Kerja, dan sebagainya. Dan ini tentu dalam proses kebijakan itu hal yang biasa. Bahkan kalau kita mau balikan proses perubahan undang-undang pun juga, calon yang dicalonkan oleh Prabowo Gibran ini kan prosesnya bahkan berubah dalam satu hari, lalu besoknya mencalonkan diri. Jadi, proses kebijakan itu hal yang alamiah bisa dilakukan dan kita pun juga saling menghormati, tapi yang paling utama adalah bagaimana secara fundamental ini hal yang perlu kita challenge, bahwa ini merupakan salah satu kebijakan yang menurut kami ketika kita melakukan perubahan atau revisi akan lebih menguntungkan dalam aspek pemertaan terhadap kota-kota yang ada di seluruh Indonesia. Baik, Pak Irwan dampak bagi calon pemilih jika isu IKN ini akan terus dimainkan akan seperti apa? Tapi nanti dijawabnya selepas jeda tetap bersama kami di Kompas Petang.